Beliau ini bisa memerankan perannya sebagai seorang hamba, sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri Walaupun keadaannya sesusah apapun tuh tetep manis aja gitu keliatan di depan orang gitu Susah banget tuh kaku kan, kaku banget gitu Dan itu aku inget banget tuh lagi pas prosesnya aku lagi sering-sering ngirim foto ke Kia Dia liat deh misalkan Asli Dia liat deh gitu Kok pake lem ya, pake lem semua Nggak ini, otak dilintanya nggak bamen tuh kulit Apa disitu sih Assalamualaikum Jadi hari ini mau syuting tapi kok perut aku agak ini ya, agak kembung ya Nah, ini kayaknya mungkin masuk angin atau gimana Aku mau pake ini nih Ini namanya minyak herba wahid Ini pertolongan pertama pada penyakit Minyak gosok herba wahid Ini minyak gosok herba multi fungsi insyaallah lebih berhasil Soalnya terbuat dari bahan-bahan herbal ada ekstrak sambiloto sama bruto walinya Dan ada juga habatu saudanya juga nih Pasti kalian sering denger deh kalo habatu saudah Insyaallah bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit udah dijamin halal dan aman dipake Aku pake dulu ya Aduh, wanginya enak banget Tuh liat udah tinggal sedikit kan karena dipake Aduh, enak banget wanginya masyaallah Wangi herbalnya tuh seger banget beda sama minyak gosok herbal yang lain Ini tuh ya selain buat urut Ini juga bisa untuk gejala masuk angin nih Dan herba wahid ini juga bisa buat bijit urut tangan atau kakin sedang terkilir nih Misalnya kayak keseleoni abis jatoh gitu ya Ini bisa jadi solusi kalo pegelino juga Dan ini juga bisa untuk encok mengobati luka memar, luka jatoh, luka bengkak Dan luka bakar, luka panas, luka gigitan serangga Pokoknya banyak banget ya yang bisa dibalur juga untuk perut nih Kayak aku sekarang mau pake buat di perut aku Karena bisa banget buat perut yang kembung Atau juga demam, rematik, minyak bekam juga bisa Pokoknya banyak banget ini tuh bener-bener minyak herbal multifungsi Aduh enak banget Ini sih buat urut enak banget Masyaallah pokoknya Aku rekomendasiin herba wahid untuk anak-anak Karena insyaallah aman banget untuk dipake Soalnya harganya itu gak usah khawatir banget deh Karena herba wahid ini cuma 20 ribuan aja Dan carinya gampang banget Bisa dibeli di minimarket, apotek, toko obat, dan juga di e-commerce nih Pokoknya gak usah ngeluh kalo sakit nih Langsung aja pake ini ya Ambil minyak herba wahidnya insyaallah berhasiat Alhamdulillah nih Udah enak kan? Nanti selesai syuting Kayaknya aku mau minta tolong deh Untuk dipakein herba wahid seluruh badan Oke Aku mau ketemu sama sahabat aku sebentar lagi Aku mau syuting Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wih salam Masyaallah udah bubar udah tobat Assalamualaikum Jadi Aku mau nanya sama kamu Nggak Assalamualaikum Masyaallah Podcast The Sister Soalnya dia yang The Sister Salah-salah Jadi hari ini Alhamdulillah Masyaallah Tabaruk Allah Hari ini di podcastnya The Sister Saya akan lebih alim lagi Duduknya Tidak akan ketawa Karena ada sahabat saya Yang Masyaallah Tabaruk Allah Filmnya mau keluar Masyaallah Nah ini mungkin udah tunggu-tunggu saatnya Indonesia Karena filmnya udah lama banget dibuatnya Ya saya inget ke waktu telepon-teleponen waktu masih di Padang Asli Udah lama Dia lagi pake prostetik Tapi itu kamu mau setiap hari ya Sempet berapa hari Nanti nantinya loncat mbak Urutan Terus kenapa sih scripted Ini kan lagi kasih Nggak bicara Oke Introduce dulu dong Bella Oh dikenalkan Ini namanya Bella Ya orang-orang juga udah pernah tau Masyaallah Hari ini ada ke Bella Makasih lo udah memilih kita sebagai salah satu partner Untuk bisa Mempromosikan Film ini Soalnya Bella udah lama Nggak pernah mau Diundang juga Nggak mau dateng dia Mau Tuh undangannya nggak nyampe Masa sih Harus dikatas dulu Dia dateng dulu ke atas Tapi nggak ada kamera Kalau dateng ada kamera Nanti balik-balik Masyaallah Kalau nggak ada Langsung duduk Masyaallah loh Kak Maksudnya Alhamdulillah Akhirnya filmnya mau tayang juga Ini kan prosesnya Puanjang banget Dan Tadi juga Alhamdulillah Kak Wisnu sama Kak Irwan Udah ngobrol sama Vino Dan itu Ini kan film besar ya Film yang memperankan Tokoh besar banget Di Indonesia Gitu kan Maksudnya beliau itu Masyaallah Jurnalis Ulama besar Politisi juga Sejarawan juga Terus juga Buku-bukunya terkenal banget Dimana-mana gitu Dan Maksudnya Gimana waktu Kak Bella itu Awal mula Mau Nerima Ini kan berarti Udah film keduanya kakak Yang karyanya Yang dari Buya Hamka ya Yang pertama kan Di Bawu Limunengkabah Terus sekarang Ikut memerankan Menjadi Siti Raham Istrinya Buya Hamka Maksudnya Buya Hamka lagi Gitu kan Itu gimana waktu awal Ya udah aku mau gitu Kan ini karakter gede banget gitu loh kak Iya Bismillah Jadi waktu itu Empat tahun yang lalu ya Kalo gak salah Empat tahun yang lalu Aku tuh dipanggil sama Falcon Dan menurut aku yang luar biasanya Setiap film itu tuh Setau aku ya Gak ada film yang Di bawah dari dua PH Ini Falcon dan Star Vision Aku langsung mikir Wah Berarti ini filmnya besar banget ya Satu film Tapi ada Star Vision dan Falcon Gabung mereka Untuk bikin film Sebesar ini Kaget banget sih awalnya Kayak Wah ya Allah Karena kita semua tau ya Apalagi Papa kan orang Padang Kita semua tau gitu Kalo Buya Hamka itu memang tokoh Memang sosok yang besar Sekali di Padang Terutama dan di Indonesia juga Gitu kan Jadi ya Kaget sih ya Allah Terus akhirnya diajak ngobrol kan Bila tau tentang apa Tentang Buya Hamka Iya Bila kan Padang kan Iya Akhirnya nanya sedikit Tentang Buya Hamka gitu Terus akhirnya Bismillah Masya Allah Iya maksudnya kan Siti Raham itu kan juga Beliau juga Masya Allah banget Yang Buya Hamka sangat cintai banget Gitu kan Maksudnya Ada gak sih Kak Kesulitan Untuk memerangkan tokoh besar gitu loh Istri dari tokoh besar banget Apalagi ini yang Buya Hamka sangat cintai banget gitu loh Ibu Sepuluh anak ya Iya Satu meninggal Iya satu meninggal Kesulitan Pasti ada banget ya Karena kita itu kan dialognya Dari dialog aja Kita bukan Padang yang Padang sekarang Kita tuh bener-bener Padang di tahun Tahun tersebut kan Memang Padang zaman dulu banget Jadi kita latihan itu selama dua bulan Kita latihan bahasa Padang Dan apa ya Lumayan dibilang beban sih Lumayan cukup beban banget kan Karena Karakternya tuh Masya Allah banget Setelah kita duduk bareng sama cucunya Buya Hamka Rohimahullah Terus sama anak-anaknya juga Kita duduk bareng Kita pengen tau kan Gimana sih sosok Umi ini Seperti apa gitu Karena mau kita browsing pun Kita gak dapet Sosok utuhnya Sosok utuhnya gak dapet gitu Jadi kita tuh bener-bener duduk bareng Kita nanya Terus anak-anaknya cucunya tuh Bilang kayak Iya Umi tuh Gak pernah keliatan Kalau beliau tuh lagi susah Nasya Allah Beliau ini bisa memerankan Karakter Bukan Memerankan Apa ya Perannya Sebagai seorang hamba Sebagai seorang ibu Sebagai seorang istri Walaupun keadaannya sesusah apapun Tuh tetep Tetep manis aja gitu Kelihatan di depan orang gitu Dan Umi tuh penyayang Akhirnya kita Sedikit dapet Banyak sih Alhamdulillah dapet banyak gambaran Tentang karakter istri dari Ibu Yahamka gitu Alhamdulillah Masya Allah Aduh Tau nanti Gak apa-apa 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 Alhamdulillah kan Atas izin Allah ya Akhirnya kamu Dan Pino Dan pemain yang lain Yang pasti insya Allah Berhasil lah Memerankan karakter-karakter Yang sebenarnya ini menjadi satu amanah Karena kan Banyak banget Misalnya generasi-generasi Yang sekarang ini yang nonton Yang tadinya kurang utuh Mendapatkan cerita Tentang sejarah kan Sosok beliau-beliau ini Dan akhirnya Akhirnya di film ini kan Insya Allah Kita semua bisa Bisa reminder lagi Bisa belajar lagi Gitu Ada gak Setelah kamu kan Pasti udah nonton filmnya nih Setelah kamu nonton Banyak gak sih Informasi tentang Bu Yahamka Dan keluarga gitu Yang memang bisa Akhirnya Membuka wawasan baru Buat Tentang dari yang selama ini Kita mungkin baca di buku sekolah Gitu Banyak sih Spil sedikit Sisi saya nonton Karena di Bu Yahamka yang Kesatu ini Ini tuh kita belum Merdeka Belum 1945 Jadi lagi ada Jepang Masuk Gimana Beratnya Islam tuh kita Aduh Terlalu Islam tuh belum Tersebar Islam tuh belum tersebar Karena pas negara Jepang masuk Kita tuh harus mengikuti Ibadahnya mereka kan Tapi sementara Bu Yahamka Rahimullah Beliau tuh tetep gak mau Oh gak bisa gitu Dan beliau tuh kayak Apa ya Bener-bener Ngebawa untuk Menyebarkan agama Islam Itu Kuat banget gitu deh Kayak Masya Allah Masya Allah banget Yang bener-bener Beliau tuh berani Untuk pindah kota Untuk pindah kota Ninggalin anaknya Ninggalin istrinya Terus Emang disitu tuh Keliatan banget Kayak ilmu tuh mahal Keliatan banget Kayak ilmu tuh mahal Ilmu tuh gak bisa dibeli Pakai apapun Karena beliau dalam kondisi susah ya Tetep kayak Tetep ngejaga izah Ngejaga Marwah ilmunya tuh Kuat banget gitu Ada yang Mau kasih uang gitu kan Ada yang mau kasih hadiah lah Ada yang mau kasih hadiah Beliau tetep gak mau Enggak Padahal ya Anak-anaknya di rumahnya Kita Kita bingung nih Gimana caranya kita untuk hidup nih Gimana caranya untuk Siti Raham ini bertahan hidup Sama anak-anaknya Akhirnya Bu Yahamga tuh bener-bener kayak Ngejaga Ngejaga ilmu Yang udah dia punya Ngejaga Izahnya gitu Jadi Oke Nyari solusi Saya mau nerima uang itu Tapi Ada solusinya gitu Solusinya harus nonton Masya Allah Ini penting banget nih Makanya ini bukan Cuman untuk Kita-kita aja gitu ya Atau misalnya Yang umurnya udah 30 ke atas gitu ya Untuk ibu-ibunya juga Ajak anak-anaknya juga gitu kan Untuk nonton Karena ini Film mahal menurut aku Bukan mahal secara materis Tapi secara Ilmu Yang penting banget Untuk kita tahu Karena kan kita harus Menjadikan Karena takutnya makin kesini Makin banyak yang ngelupain Iya Sejarah Banyak yang ngelupain Toko-toko penting di Indonesia Gitu kan Maksudnya kan beliau itu kan Toko penting banget gitu ya Dan salah satu pahlawan Indonesia juga gitu Iya Nah maksud aku Ada gak kak Adegan yang Menurut kakak Selain harus Tadi kan kalau Vino itu nyampein Salah satu yang paling susah Bagi dia itu Salah satu sama kakak Dia like Basah Padang Susah banget Susah banget Terus yang kedua Dia bilang susah banget Waktu Basah Arab Waktu dia ya Maksudnya kalau kakak Waktu ceramah ya Iya waktu kakak itu Selain bahasa Apa sih Maksudnya pressure buat kakak gitu loh Untuk Meranin Siti Raham gitu Apa ya Ini jangan pada tidur dulu ya Gue mau ngomongin Apa ya Karena udah 4 tahun Karena pas kemarin nonton tuh Kaya Oh ada adegan ini ya Kayak semua udah 4 tahun 4 tahun yang lalu Iya Adegan sih Siti Rahamnya pidato Pakai prostetik Prostetik Oh iya Itu susah banget Susah Kaku kan Kaku banget gitu Dan Itu aku inget banget Pas prosesnya aku lagi sering-sering ngirim foto ke Kia Dia liat Asli Dia liat Tapi jadi ada bayangan Aku kalau udah lumayan agak berumur Jadi kayak gimana Gemes tau Itu kamu gemes sih Gemes banget Itu Insyaallah ya Itu harus Harus pidato dan Iya Itu susah sih Berapa lama kak Buat makeupnya Uh lama banget 4 jam ya Dari setelah sholat subuh Itu kita baru bisa take to Zuhur Tapi karena kita kejar waktu Jadi yaudah Astradanya Ayo-ayo cepet-cepet gitu Harus cepet Jadi yaudah Dan ngebukanya tuh Lumayan lama 3 jaman lah 3 jam Dan yaudah Setelah itu kan muka pake lem ya Pake lem semua Nggak ini Oh tapi ditanya Nggak bangun tuh kulit Habis itu sih Masya Allah Perjuangannya tuh Insya Allah Kalau perjuangannya seperti ini Hasilnya juga Insya Allah bermanfaat Untuk banyak orang Poinnya itu Tapi 4 tahun loh 4 tahun itu lama banget Iya masya Allah Maksudnya mungkin banyak yang nanya ya kak Kenapa sih Kenapa udah 4 tahun lalu Terus akhirnya kakak tau nggak Maksudnya kenapa sih Baru keluar sekarang gitu loh Kenapa ya Covid kali ya Aku juga bingung Saya mau datang dir Allah ya Karena kita proses shootingnya tuh 2018 Lanjut ke 2019 2020 kita pandemi 2021 Kita udah mau keluar tuh Udah mulai dapet kabar Kita udah mulai posting Kadarullah 2021 Masih covid lagi Ya kan Pandemi yang kedua Ya udah Sekarang Kadarullah Insya Allah ada sesuatu Di balik itu 4 tahun tuh lama loh 4 tahun yang lalu tuh Buat proses kehidupan 4 tahun Kita perubahannya Dari gue program Dari gue apa lagi tuh ya Berat badan deh Yang paling dia naik Turun Tapi Pasti ada rencana Di balik ini tuh Ada sesuatu yang kita nggak tahu ya Insya Allah Insya Allah Ada sesuatu yang baik Untuk semuanya Ya Allah Untuk kakak Meranin si Eh untuk kakak Meranin Perannya Umi ini Menyesuaikannya berapa lama Maksudnya sebelum reading kan Kakak mempelajari dulu Kakak ketemu dulu Cucu-cucunya Anak-anaknya Gitu kan Reading Belajar bahasa Bahasa Apa Bahasa padangnya tuh 2 bulan Aduh Iya Masih bisa? 5 bulan Karena susah di alaknya ya Karena di bawahnya kita pake teks Insya Allah Di filmnya kita pake teks Karena padangnya tuh Ya Ya kalo menurut aku sih susah Iya mungkin karena kita nggak pake teks Karena kita nggak biasa Iya Ya Masya Allah Terus ngebangunnya Tapi kan kakak ini udah film kesekian kan Sama Vino kan Film kedua Oh iya Yang sama Kak Reza ya Iya Kita nonton Nonton Maksudnya Ini nonton juga Insya Allah Nonton dong Bismillah Maksudnya Susah nggak Tapi kan karakter kakak yang dulu sama Vino Itu kan beda banget Itu kan fun Segala macem kan Kalau ini kan jadi tokoh ya kak Vino juga tadi cerita Dia nggak pernah nyangka Untuk bisa menjadi Karakternya sebesar Buya Hamka gitu kan Maksudnya Dari karakter yang sana Dari yang udah-udah Kakak proses kesini itu panjang Apalagi kan ini dipecah 3 part ya Iya Jadi 3 part Kalau dijadiin 1 tuh Semuanya 7 jam Akhirnya dipotong-potong 3 Kakak ada 1, 2, 3 Insya Allah 7 jam Kalau dicatuin Kamu syuting berapa lama sih? Syuting Dari 2018 Sampai 2019 ya Kalau nggak tahu ya Masya Allah 6 bulan, 7 bulan Masya Allah Dan di beberapa kota Ya ada di Padang, Jawa Iya Masya Allah Kalau maksudnya Menurut kakak ini karakter tersulit Apa ada yang lagi yang pernah kakak ada Susah Ini Banget Banget Kita tuh Kayak aku sama Vino Kita ruangannya sampai pisah Ruanganku disini Vino disini Kita nggak pernah ngobrol Kecuali kalau kayak di set Dan Kayak aku tuh jarang banget ngobrol sama pemain lain Kita cuman yaudah Baca buku Buku-buku beliau sama Udah kita ngadep tembok Ngadep apa Baca Biar apa? Biar masuk karakternya Karena kalau misalnya kita ngobrol Itu kan jadi terlalu keseruan kan Kadang-kadang kita kalau ngumpul nih Apalagi pas paling berat tuh Semua pemain tuh ngumpul tuh Kali lagi ada Reza Semua-semua ngumpul tuh Itu berat banget Akhirnya kita bener-bener misahin diri banget semuanya Kita ketemu di set Abis selesai buka semua protes baru Terus-terus Jadi karakternya supaya melekat Jadi nggak buyar gitu ya Nggak buyar Nggak blunder Nggak Kita ngebentuknya tuh udah nggak di set gitu Tapi kita ngebentuknya tuh bener-bener Pas lagi di Mulai dari dateng Ruang makeup Itu kita udah mulai Usaha untuk kita nggak ngomong terlalu banyak sama Aku sih Nggak ngomong terlalu banyak sama pemain lain Apalagi terutama sama Vino Nggak Lepernya Mesti beliau tuh Masya Allah banget gitu loh Istri yang Masya Allah banget Terus ibu yang Masya Allah banget gitu Ya ngebayang sih Makanya kamu nggak mau banyak bercanda Supaya di saat itu langsung Iya kan Soalnya tuh kalau kecoel sedikit bercanda Aku tuh kepanjangan kan Kendur gitu ya Bercanda-bercanda terus gitu Masya Allah Nah Kak Maksudnya Ini kan setelah Apa sih harapan kakak Ini kan setelah lama kakak gak berkarya Akhirnya keluar lagi nih Satu film yang Semoga Allah Tolong manfaatnya banyak Insya Allah Amin Amin Karena Masya Allah banget lah gitu kan Apa sih yang kakak harapin Dari film yang Mungkin fansnya kakak udah nunggu selama Empat tahun Kita nungguin loh Insya Allah Iya maksudnya selama empat tahun tuh kan Kakak gak keluar film Gak ada sinetron Gak ada yang Maksudnya mungkin masih di internet Ada iklan dan lain Tapi kan ngeliat kakak bela itu kan Dari dulu filmnya banyak gitu kan Terus akhirnya empat tahun Ini vakum Keluar lagi Film ini gitu Harapannya itu apa? Semoga generasi-generasi berikutnya nih Kita tuh bisa melihat Sosok yang utuh gitu Dari Bu Yahamka Bukan cuma sekedar ulama Tapi beliau ini sebagai ayah Ayah yang Masya Allah banget gitu ya Dan Untuk kita juga Untuk kita para perempuan tuh Kayak aku pas semarin nonton Dateng ke Falcon Aku nonton kayak Ada gak ya Perempuan karakternya kayak gini Terus aku pikir kayaknya ada deh Kalau emang kita punya ilmunya Kita punya pakemannya Kita punya rem-remnya Insya Allah tuh kita bakalan amalin gitu Ya gak tuh gimana caranya ya Ngomong sih gampang nih ya Ya Allah Jangan uji Ngomong sih gampang Tapi ya Itu dia kayak Masya Allah kayak Manis gitu Bener-bener keluarga yang Manis Yang Masya Allah Tuhan Baraka Allah ya Aku gak merekomendasikan siapapun Tapi aku yakin Ini tuh kayak Dengan segala kebodohan aku tuh Pas yang aku ngeliat Bener-bener Oh Ini Karakter kayak Bener-bener saling tolong Menolongnya tuh kayak Antara Suami istrinya tuh Dapet gitu Dan Mudah-mudahan kita Kita yang Umurnya berapapun gitu ya Mau yang kita sudah berkeluarga Ataupun yang belum gitu Dan insya Allah kita bisa dapet Pelajaran yang Lebih gitu Yang hal-hal yang kita gak tau Dari sosok Buya Hamka Gimana sih seorang ulama itu Di rumah Sebagai ayah tuh seperti apa Gimana sih istri ulama itu Seperti apa gitu Dan disitu kayak Gambaran yang kita pikir Gak mungkin Kayaknya gak ada deh Rumah tangan Atau Istri yang kayak gitu tuh Kayaknya gak ada Ini ada Dan bener-bener sosoknya tuh Nyata gitu Iya Kayak Aku ngobrol sama Salah satu anak Dari Buya Hamka Rohimahullah Beliau kayak Saya kangen sekali sama Umi Masya Allah Saya kangen banget sama Umi Saya nonton Utuh Saya bener-bener kayak Saya kangen sama ibu bapak saya Saya ngeliat kayak Ibu bapak yang Kan udah meninggal Kayak ibu bapak yang Ini tuh kayak Oh ini tuh saya kecil Ibu bapak yang dulu Yang saya Yang ngejaga saya nih Kok kayak hidup kembali gitu Walau-walau misaf ya Cuman kayak Karakternya tuh bener-bener Nyampe gitu Alhamdulillah Dan disitu kita kayak Alhamdulillah Alhamdulillah Senang kan Dekan ya kayak Pertolongan Allah sih Masya Allah Tapi sebegitunya Sampai berkesan Untuk anaknya Artinya kan karakter beliau berdua tuh Kuat banget ya Kuat banget ya Dan lagi-lagi kita sangat butuh Banyak sosok-sosok Roll model Yang bisa kita jadikan contoh Di masa-masa yang seperti sekarang ini Masya Allah sebenernya menarik sih Maksudnya Mungkin selama ini kan kita taunya Sastrawan Kita gak terlalu tahu Sebagai seorang bapak Iya sebagai seorang bapak itu Itu Kita mungkin tahu buku-bukunya Masya Allah Masya Allah kita mungkin tahu buku-bukunya Karena kan beberapa Udah di filmin juga Kakak yang mainin juga Terus Reza juga mainin ya Kapal van der Wijk juga Terus maksudnya Yang kita gak pernah tahu tuh Di dalam rumahnya seperti apa Perjuangan keluarganya seperti apa Romance banget Masya Allah Masya Allah Tapi nontonnya Masya Allah Karena pas aku baca kayak Pas ditinggal istrinya meninggal aja Kayak Kenapa? Sedih banget Tapi rata-rata orang-orang besar tuh begitu ya Langsung pada nengok gitu Aku juga mau jadi orang besar Nanti mereka balikin Di balik orang besar ada yang ada Masya Allah Umi-nya Masya Allah Ya Allah Masya Allah Masya Allah Kak Oke Merhubung Kak Bella Waktunya gak banyak Karena ini mau keliling ke 10 podcast Jadi aku agak cepat nih ya Oke Apa pelajaran terbesar Untuk hidupnya kakak Dari karakternya Umi? Ya Allah Diploh Isteng aja Ini banget Wartawan Masya Allah Tolong diulang Maksudnya Pelajaran terbesar Maksudnya kan Beliau itu Nikah umurnya itu 15 tahun Maksudnya untuk umur segitu bisa Wah matang banget gitu ya Emang kehidupan kita emang dulu beda ya Shay Maksudnya Apa sih pelajaran terbesar Dari kakak meranen ini Untuk kehidupan kakak pribadi nih Dari karakter perempuan yang Masya Allah gitu Iya Hidup tuh emang berat ya Tapi gak ada yang gak mungkin gitu Kalo misalnya kita hidup Tapi kita Gak berilmu Dan kita gak mengamalkan ilmu-ilmu kita Kita pasti akan ngerasa hidup kita itu berat Mau gimana pun tuh kayak Wah berat banget Punya masalah ini berat Dihadapin ini berat-berat Tapi kalo kita udah tau kayak jalan keluarnya Kayak disini kan kayak Siti Raham Masya Allah Terbaru Kalo beliau tuh kayak Tau gitu setiap jalan keluarnya Setiap masalah yang Lokasi Ujian-ujian yang lokasi Jadi Emang kita harus belajar sih Kita harus ada ilmu Kita harus belajar Untuk kita tuh bisa Mengamalin Untuk kita bisa ngamalin Dalam kehidupan kita sehari-hari Karena Film Buya Hamka ini menurut aku Kayakan Tauhid dan akidahnya tuh Masya Allah Masya Allah Iya masya Allah banget Pokoknya sekarang Kak Bella Promo-in Ke temen-temen Tanggal berapa Vila tadi udah promo Ayo Bismillah Assalamualaikum Buat The Sister Podcast Boleh Boleh ya Boleh Udah 4 tahun Aduh udah 4 tahun nih Iya jadi insya Allah Film kita Film Buya Hamka Film Setelah 4 tahun yang lalu nih Alhamdulillah Insya Allah Kita akan rilis di tanggal 20 20 April April Di seluruh bioskop Jadi Bismillah Kita harus sama-sama Ngambil kesempatan baik ini Semoga kita bisa Dapat hikmahnya Semoga kita bisa dapet pelajarannya Semoga seluruh generasi nih Generasi semua Generasi semua Kita bisa dapet Sosok utuh Dari Dari Buya Hamka Insya Allah Jangan lupa nonton semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Dan berkah filmnya Kamu mudah-mudahan sukses Bela keluar Makanya pasti tanya Jogel peramu Udah ikutin Bela aja lah Setiap filmnya Kita kan nonton Iya Setelah dia Sudah datang loh Presidennya Masya Allah Alhamdulillah Pokoknya terakhir Udah lama Oke Assalamualaikum Semoga bermanfaat teman-teman Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax